Halo Sobat, kembali lagi bersama saya di channel ini dan video kali ini Dimana kali ini saya itu mau menyatakan di jaman ini, era ini adalah era of miracle Eranya mujizat dan Ratu Adil merupakan pelanggan mujizat Dimana mujizat ini sangat disukai dan sangat diminati bahkan dinantikan banyak orang Banyak orang ingin merasakan, ingin mendapatkan mujizat Tuhan Ternyata mujizat itu bukan hanya diberikan kepada nabi-nabi saja Tapi semua orang, setiap orang selalu diberikan mujizat dari Tuhan Tuhan tidak pernah pilih kasih, Tuhan setarakan semuanya Kita semua adalah anak-anak Tuhan, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan Be a customer of God's miracle Be a customer of God's miracle Jadilah pelanggan mujizatnya Tuhan Kita itu sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kalau bisa itu kita harus menjadi pelanggan Kita menjadi langganannya untuk mendapatkan mujizat-mujizat Tuhan Tentunya menjadi pelanggan Tuhan harus ada sesuatunya ya Harus ada sesuatu yang dibayarkan untuk mendapatkan mujizatnya Tuhan Salah satu rahasia mengalami mujizat adalah favor Salah satu untuk mengalami mujizat itu adalah favor Favor kalau di dalam bahasa Indonesia itu artinya kebaikan Itu tandanya salah satu yang syarat wajibnya itu adalah kebaikan Kita harus melakukan kebaikan-kebaikan Di mana kebaikan-kebaikan itu yang akan mendatangkan mujizat di hidup kita Lalu, yang kedua itu bagaimana cara berlangganan Cara berlangganan mujizat Wow, cara berlangganan mujizat Biar terus mendapatkan mujizat How to subscribe to miracles Okay How to subscribe to miracles Bagaimana cara berlangganan nih Cara berlangganan mujizat itu seperti apa sih? Ini aku kasih tau ya Cara untuk berlangganan mujizat-mujizat Supaya hidup kamu selalu disertai oleh mujizat-mujizat-mujizat yang luar biasa Yang pertama itu adalah Provide the best space for miracle walkness Oke Provide the best space for miracle walkness Workers ya Jadi soal kan ini saya baca skripsi Cuma skripsinya itu juga pakai bahasa Inggris Jadi saya itu harus mengartikan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia Jadi memang otak saya juga harus main nih Soalnya skripsinya itu saya harus membaca itu skripsinya itu Inggris Dan saya harus bisa mengubah ke bahasa Indonesia nya oke Jadi saya Berbicara seperti ini Saya juga membaca skripsi Di balik layar Dimana skripsinya itu pakai bahasa Inggris Kalau saya pakai bahasa Inggris semua Nanti video saya jadinya video berbaur bahasa Inggris Bukan bahasa Indonesia Ini jadi yang pertama Cara langganan untuk mendapatkan mujizat-mujizat adalah Sediakan ruang terbaik bagi sang pembuat mujizat Sediakan ruang terbaik bagi pembuat mujizat Berarti kita diperintahkan membuat kamar pribadi Kamar khusus untuk kehadiran Tuhan Bisa kamar doa Kamar ibadah Itu ya itu yang pertama Dan yang kedua Kita harus memberikan yang terbaik Kita harus memberikan yang terbaik Dan rela bersusah-susah untuk Tuhan Kita itu harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan Kita rela bersusah-susah untuk Tuhan Kalau kita diminta persembahan Diminta kolekte Atau persepuluhan Kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan Ingat Harta yang dilimpahkan kepada kita Sebagai kewajiban kita Sebagai tugas kita Sebagai hamba Tuhan Anak-anak Tuhan Sebagai umat Tuhan Kita kembalikan sepersepuluh Itu semua kepada Tuhan Dan kita lakukan kolekte Atau sumbangan sukarela Untuk memuliakan Untuk mengharumkan Untuk membangun rumah Tuhan Lebih baik lagi Kalau bisa Bangunan rumah Tuhan Itu harus lebih baik Daripada rumah kita Karena rumah Tuhan itu Adalah rumah yang spesial Rumah Tuhan adalah satu tempat Bagi anak-anak Tuhan Dan Tuhan berkumpul Lali yang ketiga Tuh Ini yang ketiga ya Tadi yang kedua ini ketiga Have a sincere heart And motivation Before God Oke Have a sincere heart And motivation Before God Ini yang keempat Yang ketiga Miliki hati Dan motivasi Yang tulus Di hadapan Tuhan Kamu harus memiliki hati Hatimu harus tulus Di hadapan Tuhan Oke Sincere heart Oke Sincere heart And motivation Sincere Ketulusan Heart Hati Dan motivasi Jadi Kamu punya hati Yang tulus Dan memiliki motivasi Motivasi yang tulus Di hadapan Tuhan Itu yang ketiga Dimana Kita harus bisa Mencintai Sang pemberi mujizat Lebih daripada Mencintai mujizatnya Karena seringkali Kita itu sebagai manusia Kita jauh mencintai mujizatnya Daripada Orang yang memberikan mujizat itu Atau Tuhan yang memberikan mujizat itu Atau Orang yang dibalik layar itu Kita harus Lebih Mencintai Orang yang memberi mujizat Kita harus lebih mencintai Orang yang berbuat baik Daripada kebaikannya Kita harus Lebih mencintai Tuhan Daripada mujizatnya Karena mujizat Tuhan Itu adalah karya Tuhan Lalu yang keempat Kita itu tahu Tahu tujuan Kita tahu tujuan Untuk mengerjakan mujizat Di dalam hidup kita Kita itu kerjakan mujizat Dalam hidup ini Itu tujuannya apa sih Now the purpose Of working miracles In our life Oke Now the purpose Of working miracles In our life Dimana kita tahu Tujuan kita Untuk melakukan mujizat Mujizat di dalam hidup kita Ada empat tujuan Melakukan mujizat Dalam hidup kita Yang pertama Itu supaya ada Pertobatan So that there is Repentancy So that there is Repentancy Dimana pertobatan Itu adalah satu Yang luar biasa Bagi Tuhan Lalu yang kedua Supaya kita Lebih lagi dekat Dengan Tuhan Dan yang ketiga Supaya iman Iman kita Lebih terus Dikuatkan Ditingkatkan Bahkan dibangkitkan Di dalam Tuhan Dan yang terakhir Yang keempat Supaya kita Mau bersaksi Kepada orang banyak Atas Kebaikan Tuhan So that we witness To many people So that we witness To many people Itu tandanya Kita tuh harus Mau mengungkapkan Mujizat-mujizat Yang sudah Tuhan Berikan di hidup kita Supaya kita Bisa Menginspirasi Orang lain Supaya kita Bisa memberi Motivasi Kepada orang lain Oke Supaya orang banyak Orang-orang Many people Many people Itu artinya Adalah masyarakat Banyak Orang-banyak Orang-orang Oke So that we witness To many people Kita harus Mau bersaksi Di hadapan Orang banyak Atas Mujizat-mujizat Tuhan Supaya mereka Merasakan Kuasa Tuhan Yang luar biasa Di dalam hidup kita Jangan lupa Klik like Dan subscribe Video ini